Halo ketemu lagi dengan Sandi Krishnapathy kali ini kita ada di konten review motor lawas kita punya stok Sogun 125 tahun 2004 ini unit yang baru didapat dan mau dijual di angka Rp2.500.000 buat teman-teman yang mau lihat nih kita review dulu untuk tampilan yang kita dapat ini cukup lumayan rapi gimana banyak bodi yang lengkap nah ini surat-suratnya lengkap kita lihat satu tampilan si lampunya keren banget nih ini satu kelas di atas mes ya untuk produk sujuki setelah Smash ada Sogun nah ini biasanya kelasnya juga di Sogun ini ada yang eh kopling dari tidak pakai kopling nah ini kita dapat yang velg racing tuh si tampilan lampu belakangnya juga emang rata-rata sujuki yang versi tahun-tahun deket tahun-tahun ini itu lebih mengedepankan kesan sporty nah ini untuk tameng dan kenal potnya juga masih ori kalau untuk mesin kering ya bagus cuman nggak ada box filter jadi kita mau jual di angka Rp2.500.000 dan kuncinya juga udah masih ori cuman kunci hasilnya hilang jadi ini pakai serep nggak bisa dikunci stang juga tampilannya digital seperti arasi ini udah digital untuk lampu-lampunya nah ini spionnya kayaknya bukan orinya nih bukan bawaannya cuman masih bermerek sujuki untuk motor pakaian hari-hari sih tenaganya cukup besar ya karena di CC125 dimana biasanya CC motor motor kayak gini 110 masih banyak yang mulus bodinya joknya juga ini nggak bisa dikunci joknya sayang jadi buat teman-teman yang mau beli ini motor minusnya ada di kunci apa tuh kunci joknya nggak bisa terpasang terus apa ya tadi minusnya tuh Oh lampu sen listrikannya nih kristri lampu sennya nggak nyala jadi buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe setelah nonton video ini nanti kita review lagi motor yang lain selamat menikmati